Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ibn Adi Daudi, Progressive TV Kali ini saya akan membahas kajian fikir singkat tentang Sholat Sunnah Rawatib Sholat Sunnah Rawatib adalah Sholat Sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu Sholat Sunnah Rawatib dibagi menjadi dua bagian Yang pertama, Sholat Sunnah Rawatib Mu'akab Sholat Sunnah Rawatib Mu'akab ada 10 rokaat 10 rokaat tersebut dibagi menjadi 5 rokaat Yang pertama, 2 rokaat setelah suhu Yang kedua, 2 rokaat sebelum dunia Yang ketiga, 2 rokaat setelah dunia Yang keempat, 2 rokaat setelah negeri Yang kelima, 2 rokaat setelah suhu Sholat Sunnah Rawatib jangan berjalan Yang pertama, 2 rokaat setelah suhu Yang pertama, 2 rokaat setelah suhu Yang keempat, 2 rokaat sebelum dunia Yang keempat, 2 rokaat sebelum dunia Yang kelima, 2 rokaat sebelum isyar Waktu sholat Rawatib Qodiyah atau Rawatib sebelum fardu Dimulai setelah mengerjakan sholat fardu Sedangkan, waktu Rawatib Qodiyah Atau Rawatib setelah fardu Dimulai setelah mengerjakan sholat fardu Sekian dari kajian PK singkatnya Semoga bermanfaat dan membawa berkah Bagi kita semua Jangan lupa, like, komen, dan subscribe channel Bobo's TV Follow juga, instagram, dan facebook kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax